Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa kembali di Dapur Clara Kali ini kita mau masak Tumis kikil cabai hijau dan kacang panjang Nah ini ya teman-teman Sudah saya siapkan bahan-bahannya Ada kikil yang sudah saya potong-potong Kacang panjang yang sudah saya cuci bersih Dan sudah dipotong-potong Untuk bumbunya Di sini ada cabai hijau besar Bawang merah 4 siung Bawang putih 2 siung Dan 1 butir tomat Nanti bumbunya ini akan kita goreng dulu ya Pertama kita panaskan minyak Untuk menumis bumbunya Nah ini dia hasilnya sudah saya goreng Untuk cabainya Sekarang kita haluskan ya Nah ini sudah halus Ini tidak perlu terlalu halus ya teman-teman Segini sudah cukup Lanjut kita tumis Ini kita tumis dengan menggunakan minyak yang tadi bekas menggoreng bumbunya Nah tidak usah terlalu banyak Karena sebelumnya sudah kita goreng bumbunya Kita tumis sebentar saja Kita tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap rasa Atau sesuai selera 1 sendok teh gula pas Aduk-aduk Kita tambahkan sedikit air Habis aduk kembali Kita masukkan pikilnya Aduk-aduk Kita diamkan Hingga kikilnya empuk Setelah empuk Baru nanti kita tambahkan kacang panjangnya Sekarang kita masukkan kacang panjangnya Kita aduk-aduk Sampai kacang panjangnya matang Sambil kita cek rasa ya Kalau sudah pas rasanya dan sudah matang Bisa kita sajikan Nah ini sudah matang ya teman-teman Sekarang kita matikan kompornya Dan kita pindahkan ke wadah Tara Ini dia Sambal kikil cabai hijaunya sudah jadi Silahkan dicoba ya teman-teman resepnya Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah berkunjung ke dapur Clara Sampai jumpa kembali Terima kasih